assalamualaikum bosku selamat datang di ramhan channel jadi teman-teman di video kali ini gua kembali merekomendasikan sebuah modul magix ya kan untuk kalian tetapi meskipun modul magix yang gua maksudkan kali ini itu nasih dalam tahap percobaan ya kan dan juga masih dalam tahap pengembangan tapi menurut gua dengan modul magix ini juga menjanjikan sebuah performance yang menurut gua sangat melampaui ekspektasi dari gua sendiri teman-teman ya dimana disitu gua ngerasain pengalaman bermain yang sangat-sangat memuaskan teman-teman ya dan juga pada saat itu saya belum record sih ya karena masih dalam pengetesan gitu kan dan pada saat pengetesan yang gameplaynya sekarang kalian tonton itu sudah benar-benar 100% menurut gua maksimal banget ya dimana disitu bisa gua bilang itu adalah salah satu setup extreme gaming yang benar-benar recommended banget buat kalian coba ya kan meskipun seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk modul magix yang akan kita bahas kali ini masih dalam tahap percobaan atau masih dalam keadaan beta teman-teman ya tapi ya sama seperti rasa sakit ketika ditinggal mantan ya kan kita nggak bakal tahu itu bakalan sakit kalau kita nggak ditinggalin duluan asik ya kan ya intinya dicoba aja dulu siapa tahu cocok ya kan oke jadi yang pengen gua bahas kali ini adalah modul magix ai1v11b4 teman-teman ya jadi kalau kemarin itu di video-video sebelumnya itu yang saya bahas adalah beta tiganya ya ai1v11b3 yang dimana disitu itu juga ada performa yang menurut gua sangat luar biasa juga gitu ya nah di video yang kali ini di konten kali ini gua pengen nge-review sekaligus juga pengen nunjukin ke kalian bahwa di ai1v11b4 juga menjanjikan sebuah performance yang benar-benar luar biasa banget kalau kita bisa milih atau kita bisa nge-setup sesuai dengan keinginan kita ya kan oke sekarang gua pengen tunjukin dulu setupnya satu per satu dulu teman-teman ya yang pertama gua masih setia banget sama superior OS Excalibur Android 11 teman-teman ya kalau kalian udah menyaksikan konten-konten gua sebelumnya itu dua udah lama banget gua pakai superior OS mah sampai sekarang masih betah ya kan karena memang ternyata di gua itu masih nyaman teman-temannya gua cari konten disini bikin konten disini main game mengejar performance juga disini gitu kan dimana kernelnya yang kedua ya kan kernelnya disini saya menggunakan kernel trp04.05Q yang game it teman-teman ya dan untuk modul magicsnya disini saya cuman menggunakan ai1v11b4 dan juga busibox teman-teman ya tanpa thermal apapun karena sebenernya ya kan di ai1v11b4 ini sebenernya sudah ada thermal mode nya atau thermal engine nya teman-teman ya tapi untuk soc660 jadi 636 itu belum ada gitu teman-teman ya tapi yang mengejutkan saya adalah tanpa memasang thermal mode pun dengan ai1v11b4 gua udah mendapatkan performance yang sangat luar biasa itu yang gua bilang melampaui ekspetasi dari gua sebelumnya gitu kan dan di antara modul-modul magics yang sebelumnya gua review ya bukan berarti modul magics yang sebelumnya jelek enggak teman-temannya tapi masing-masing itu memiliki performance tersendiri gitu kan dengan ai1v11b4 ini gua akhirnya bisa atau berani turun di bootcamp teman-teman ya dimana disini gua mencoba untuk semi-barbar dalam hatian semi-barbar ini kayak semi-barbar nya evil hanzo gitu kan turun di hotdrop tapi yang di pinggiran hotdrop nya gitu enggak di tengah sih ya karena disini saya juga masih mencoba-coba gitu kan dan dimana selain saya menggunakan modul magics ai1v11b4 ini saya juga tambahkan config dan juga aktif sub teman-teman ya tapi kalau urusan config dan aktif sub nya itu universal aja kalian boleh gunakan config dari channel manapun yang paling pasti itu resolusinya 640 atau 540p teman-teman ya kalau aktif sub nya disini saya menggunakan aktif 60fps atau 40fps tapi yang kalau kalian tonton sekarang itu saya menggunakan 60fps dan kekurangan ketika saya merekod ini ya masih sama kekurangannya seperti video-video sebelumnya ya kan saya masih belum bisa menampilkan fps meter teman-teman ya karena saya sudah coba menggunakan rangkauk kernel manajer terus juga kernel auditor lainnya gitu kan yang bisa menampilkan fps meter itu malah muncul ghost touch ya dan giro saya itu kacau kesana kemari pengen mencet apa yang kepencet apa gitu kan dan sampai sekarang mungkin bisa dibilang itu adalah kekurangan dari custom room yang gua gunakan gitu kan gua minta maaf banget fps meternya sampai sekarang belum bisa gua tampilkan teru oke teman-teman jadi sekarang kita masuk ke tahap eh pemasangan dari modul magix ai1v11b4 ini teman-teman ya biar kalian paham karena kemarin di jerek itu gua lupa sih sebenarnya ya menunjukkinnya karena menurut gua sih itu gampang banget tinggal pasang doang Oke seperti yang kalian lihat sekarang saya sudah menggunakan ai1v11b4 teman-teman ya tapi di sini enggak ditunjukkin si betanya dan yang pastinya saya menggunakan vulkan GLS 3.0 Oke sekarang kita coba cari modul magixnya ke beta-5 udah saya download kemarin ya cuman belum dipakai saya nge-review beta-4 padahal beta-5 udah keluar loh teman-teman cuman belum nyoba sih ya Oke langsung saja kita coba install v11b4 nya oke kita tunggu di sini karena di sini nanti akan kita gunakan tombol volume atas ya kan yang ini sama volume bawah untuk memilih mode-mode atau tweak yang tersedia dari modul magix ai1v11b4 ini cuman ada sedikit berbeda versi dari versi sebelumnya maksudnya ada sedikit berbeda dari pemilihan di beta-3 kemarin ya Oke kita tunggu lagi memasang beberapa script dari tweaknya nah sampai di sini fresh volume key test ya jadi terserah mau volume up atau volume bawah Oke volume up lagi katanya karena kelamaan volume down Oh volume down next Oke spektrum support katanya jadi disini Apakah kita menggunakan support spectrum dan disini di biasanya saya tidak pakai spectrum sih ya kalau video-video sekarang saya pakai spectrum kalau sekarang saya nggak pakai spectrum teman-teman ya jadi kita milihnya milih satu sama duanya itu pakai volume atas ya untuk memilihnya mode 11-2 itu kita pakai volume down tuh untuk kikel preset apa sih Bang kikel preset ini kikel preset ini adalah sebuah color kalibrasi kalibrasi teman-teman ya atau color calibration dimana disini tersedia obscenity apa tuh obscenity pek amoled searbe nyer dan skip ya yang keempat atau dilewatkan disini diantara mode 12 dan tiga saya udah nyoba semua yang paling nyaman dan yang saya pakai ketika saya bermain pubg mobile itu enaknya mana sih defect amoled untuk memilih angka 2 tersebut kita menggunakan volume atas ya Oke sudah untuk memilih mode dua ini ya untuk mengokekannya atau mengenabelnya kita gunakan volume down eh network disini ini saya tidak gunakan teman-teman ya saya skip saja saya milih mode empatnya oke terus pencet volume down untuk JPR render saya menggunakan vulkan disitu nomor tiga ya jadi kita ganti ke nomor tiga atau kita kita pilih nomor tiga menggunakan volume up terus untuk mengenabelnya atau mengokekannya kita gunakan volume down untuk versi GLS nya disini saya menggunakan 3.0 itu nomor 5 ya jadi kita pilih dulu nomor nomor 5 nya kita alihkan ke nomor 5 maksudnya menggunakan volume up sekali lagi nah terus kita mengenabel atau mengokekannya menggunakan volume down Oke kita tunggu sebentar terus kita ribut handphone ya teman-teman nah sekali lagi teman-teman dia untuk masalah konflik dan aktif sub itu bebas kalian gunakan aktif sub atau konflik dari channel manapun terserah teman-teman ya karena saya juga sering bereksperimen dengan konflik konflik dan juga aktif sub yang beredar di konten-konten orang gitu kan terus yang pastinya gitu kan ketika kalian menggunakan konflik itu gunakanlah resolusi 540 atau 640 teman-teman ya jangan yang 700an atau jangan yang dibawah 540 gitu kan untuk aktif sub terserah gitu kan 60fps atau 40fps karena waktu saya pertama kali ngetes yang enggak saya record itu di 40fps itu udah stabil banget ya dan saya paksa di 60fps di gameplay yang kalian tonton sekarang saya turun di bootcamp itu juga masih bisa tergolong stabil lah menurut gua gitu kan ada ada frame drop tapi nggak sering gitu Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga setup yang gua rekomendasikan kali ini dan modul magix yang menurut gua recommended banget untuk kalian coba dan semoga saja itu cocok di kalian teman-teman ya karena menurut gua di Asus Max Pro M1 yang gua gunakan juga ini recommended banget gitu Oke jangan lupa untuk like dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian menjadi orang yang pertama yang mengetahui kira-kira modul magix apalagi sih yang saya rekomendasikan untuk kalian Oke so akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati